Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ya, namun kadang sejumlah cobaan kerap dihadapi selama Ramadan. Lalu, pemirsa bagaimana menghadapi sejumlah ujian dan cobaan di bulan Ramadan? Dan berikut selengkapnya dalam segmen Kamu Bertanya, Mama Dede yang menjawab. Gimana caranya menyikapi suami yang suka mudian, suka bikin jengkel? Padahal kan kebutuhannya sudah kita siapin semuanya. Makasih, Mama. Tipikal manusia tidak sama, Fan. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabaran, ada orang yang pemarah, ada orang yang mudi. Masya Allah. Bagaimana menghadapi orang? Kembali kepada orang yang dihadapi, siapa dia, bagaimana menghadapinya? Kalau kita berhadapan dengan suami yang santai, yang tenang, yang menyayangi kita. Tidak ada masalah, eh gaya saja bahagia punya suami begitu. Tapi kalau Anda punya suami yang emosional, tukang marah-marah, saya tanya. Dari dulu, marah-marahnya, apa baru sekarang? Kalau memang dari dulu punten dalam tanda kutip, artinya kalian salah memilih suami semenjak awal. Rasul mengatakan. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambillah oleh kalian yang paling baik agamanya. Atau hidup kalian sengsara. Apa maksudnya? Kalau ada orang menikah, laki-laki menikahi perempuan. Perempuan menikahi laki-laki. Hanya kaya, tanpa agama, miskin batin. Kalau ada orang menikahi laki-laki, menikahi perempuan. Hanya turunan menak, raden, turunan keraton, bangsawan, dan seterusnya. Tanpa agama, merita batin. Kalau ada orang laki-laki menikahi perempuan. Perempuan menikahi laki-laki. Alasan cuma cantik dan tampan. Tanpa agama, merita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan. Ada saatnya pudar. Bagaimana cara menyikapi perbedaan awal Ramadan dan akhir Ramadan di kalangan umat muslim? Terima kasih. Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayuhallajina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang yang beriman, taat sama Allah. Taat dengan Rasulullah, taat dengan pemimpin kamu. Pemimpin agama di negara kita, menteri agama. Kalau melihat An-Nisa 59, kalau mamah, kan punya tipi mamah. Emang tadi gak tahu, mamah punya tipi. Dengerin tuh pengumuman menteri agama di tipi. Dia punya ahli perbintangan. Dia punya penerbongan bintang. Dia juga punya ahli palak, ahli hilal. Kalau salah, dia yang tanggung jawab di hadapan Allah. Di kita, agar-agar lagi terjadi berantem. Muhammadiyah tanggal sekian, orang NU tanggal sekian. Kata Allah dalam ayat ini, kembali keadaan pemimpin agama yang ada di negara kalian. Itu yang paling aman buat kita. Dengerin, menteri agama memberikan pengumuman. Pasti dengan dalil-dalil, dengan alibi, dengan alasan yang sangat jelas. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aman kita. Selamat menikmati.